2,7 juta udah dapet HP tipis, ringan, dan pake layar AMOLED pula. Hey guys, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel. Ya, dan kamu nggak salah denger. Smartphone ini tuh ngasih layar AMOLED, bodinya tipis serta ringan. Dan menariknya lagi, smartphone ini tuh juga ditenagai oleh Mediatek Helio G99 Ultimate. Dan ini dia Techno Spark 20 Pro Plus. Kalau kemarin kita udah bahas Techno Spark 20 yang memang speknya tuh bagus dan mantep. Gimana kalau yang satu ini? Tonton videonya sampai habis ya. Sebelumnya kita mulai dari unboxing terlebih dahulu. Boxnya cukup rame ya dengan banyak keterangan produknya. Dibuka, pertama langsung terlihat device-nya yang masih co-wrapping. Dibawahnya kamu masih dapet tempered glass, panduan pengguna, informasi garansi, dan sebuah softcase transparan. Beresin sebentar. Ini dia Techno Spark 20 Pro Plus. Bodi belakangnya ini smooth ya. Solid juga, nggak mudah ninggalin bekas sidik jari. Sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Sisi atas ada lubang speaker dan lubang mic. Sisi kiri polos aja. Sisi bawah ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mic, dan sebuah slot untuk dual SIM card. Jadi nggak bisa ditambahin memori eksternal ya. Lanjut, hands-on. Ya, pertama kali lihat desainnya di-announce lewat sosial medianya Techno, saya sudah langsung tertarik. Tapi setelah melihat langsung, memang bener-bener nggak terasa kalau ini tuh handphone dengan harga 2,7 juta. Terasa betul mewahnya. 3D curved screen dipadu dengan frame yang melengkung juga, jadi bikin Spark 20 Pro Plus punya bodi yang tipis. Finishingnya mulus banget, detailnya juga bagus, cuman di bagian kamera aja yang dikasih aksen glossy. Ini yang saya pegang berwarna temporal orbit, tapi kalau pengen yang mewah lagi, pilih yang warna green deh. Karena materialnya kayak liter gitu. Saya sih nggak megang langsung ya, tapi kalau ngeliat dari gambarnya itu kayak material liter gitu. Dual speakernya juga punya suara yang mantep loh ini. Balik lagi soal layarnya. Layar 6,78 inch curved screen AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Insane kan? Coba, smartphone mana yang ngasih layar kualitas sebagus ini di harga 2 jutaan? Ya, kalau AMOLED sih teman-teman pasti udah tau lah ya kualitasnya. Sudah pasti gonjreng. Terus brightnessnya juga dikasih 1000 nits, yang dimana ketika dipakai di luar ruangan pun aman banget. Secara desain juga bezelnya cukup tipis. Dipansulnya juga kecil. Menariknya, Tekno ngasih Dynamic Island untuk notifikasinya. Terus juga in-display fingerprint, yang ternyata bukan cuma sekedar gimmick, tapi responnya bagus. Buset, ini mah terlalu murah. Kebagian performa, Mediatek Helio G99 Ultimate RAM 8GB plus Extended 8GB, serta Storage 256GB dengan baterai 5000 mAh, yang sudah support 33W fast charging. Di atas kertas, spek yang dikasih itu nggak begitu wow ya, namun sudah cukup untuk memenuhi segala kebutuhan. Helio G99 Ultimate sendiri itu sebenarnya mirip kayak Helio G99, jadi kurang lebih sama. Ini kalau saya tes menggunakan AnTuTu 10, skornya di 400 ribuan. Di 3D Marked Live, overall skornya di 1244, average FPS di 7,45 dan stability-nya 99,4%. Begitu pula ketika saya pakai untuk main game. Di Mobile Legends sendiri, sebenarnya kamu bisa dapat settingan rata kanan, tapi saya tes di settingan high saja dan dapat perjalanan mulus. Nggak ada tuh yang namanya lag, bahkan ketika pakai skin baru dengan full effect kayak gini juga masih aman banget. Touchscreen-nya juga responsif, ada beberapa fitur gaming yang bisa dioptimalkan lagi, kayak blokir notifikasi dan bisa juga pakai mode performa. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 8% dan suhunya cukup stabil, nggak begitu panas. Sedangkan kalau untuk main PUBG Mobile, bisa dapat settingan Smooth Ultra. Di sini pun juga gameplay-nya aman ya. Ya, bisa disimpulkan, memang nggak jauh beda ya dengan si Helio G99. Di sisi kamera, Spark 20 Pro Plus tuh juga ngasih poin lebih. Ada setup 3 kamera di bagian belakang dengan konfigurasi 108MP, terus ada lensa 2MP dan AI kamera. Sedangkan di kamera depan, ada kamera berukuran 32MP yang tersembunyi di punch hole-nya ini. Di kamera depan ini juga dilengkapi dual flashlight. Gile. Setara fitur sebenarnya yang dikasih tuh komplit banget. Bahkan ada mode Super Macro juga, terus juga ada mode Pro, dan ada beberapa mode lainnya. Ini untuk beberapa sampel fotonya. Yang bisa dibilang kalau hasilnya tuh cakep ya, dan bisa ngendel backlight di beberapa kondisi. Cukup oke lah untuk smartphone di 2 jutaan. Di video kamu bisa merekam hingga 2K 30fps, tapi hasilnya nggak smooth. Lebih smooth kalau mengaktifkan mode Ultra Steady yang dimana ini merekam di 1080p 30fps. Lumayan ya. Jadi, menarik kesimpulan dari unboxing serta handsound barusan, menurut saya Tecno Spark 20 Pro Plus ini di harga 2 jutaan, cocok buat kamu yang lagi nyari smartphone dengan range harga segini ya tentunya. Dengan desain yang mewah, terus bodi yang tipis, performanya Helio G9 dan Ultimate juga oke lah ya. Dan menurut saya hal yang paling penting di sisi layarnya, karena AMOLED itu adalah poin terpenting ketika saya lagi nyari smartphone. Kenyamanan layar itu masih jadi poin pertama ketika saya lagi nyari smartphone. Nah, kalau nyari kurangnya, sebenarnya sih susah ya, karena di budget segini banyak banget poin plusnya dari si Tecno Spark 20 Pro Plus ini. Dan kalau misalkan teman-teman berminat, langsung aja cek link yang di kolom deskripsi ya. Atau gimana sih kalau menurut teman-teman soal smartphone ini? Tulis di kolom komen. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undul diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax